Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi perihal Uji asumsi klasik Dalam regresi linier sederhana Menggunakan program SPSS Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang Konsep dasar uji asumsi klasik Dalam analisis regresi linier sederhana Uji asumsi klasik merupakan uji prasarat Dalam analisis regresi Model regresi yang baik Harus lolos dalam pengujian asumsi klasik Nah, dalam analisis regresi linier sederhana Ada dua variable yang digunakan Yaitu satu variable independen Dan satu variable dependen Lalu untuk uji statistik yang digunakan Dalam pengujian asumsi klasik Untuk regresi linier sederhana Yaitu yang pertama Ada uji normalitas Yang kedua ada uji heteroskedastisitas Dan yang ketiga yaitu Uji autokorelasi Nah, untuk uji autokorelasi Digunakan untuk data sekunder Dan langsung saja Saya akan menuju ke program SPSS Nah, disini Saya menggunakan SPSS versi 23 Lalu untuk jumlah data yang digunakan Sebanyak 55 data Oke, langsung saja Saya akan melakukan analisis data Caranya Kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih regression Selanjutnya pilih linear Nah, disini sudah muncul kotak dialog ya Kawan-kawan semua Masukkan variable X Kedalam independent Lalu untuk variable Y Masukkan kedalam dependent Lalu pilih statistik Checklist pada Durbin Watson Nah, tujuannya untuk memunculkan output Uji autokorelasi Lalu pilih continue Selanjutnya pilih save Checklist pada standardized residual Nah, tujuannya untuk memunculkan variable baru Yaitu variable rest 1 Lalu pilih continue Dan selanjutnya pilih ok Nah, disini sudah muncul output SPSS Namun kita apikan dulu output ini Nah, di pack data view program SPSS Sudah muncul variable baru Yaitu variable rest 1 Nah, variable inilah Yang akan saya analisis menggunakan uji normalitas Caranya Kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih non parametric test Selanjutnya pilih legacy dialog Lalu pilih one sample KS Nah, disini sudah muncul gota dialog ya Kawankan semua Masukkan variable unstandardized residual Ke kolom sebelah kanan Lalu pilih ok Nah, disini sudah muncul output uji normalitas Kolmogrov-Simirnov Nah, selanjutnya Saya akan melakukan analisis data untuk uji heteroskedastisitas Menggunakan metode Glacier Namun, sebelum kita melakukan uji heteroskedastisitas Glacier Kita harus memunculkan variable baru Yaitu variable abs rest Caranya Kita bisa pilih menu transform Lalu pilih compute variable Nah, disini sudah muncul gota dialog ya Kawankan semua Pada kolom target variable Isikan dengan abs rest Lalu di bagian fungsin group Pilih aritmetik Selanjutnya Di bagian fungsin and special variable Pilih abs Kita klik dua kali Nah, selanjutnya Kita bisa memasukkan variable unstandardized residual Ke kolom numeric expression Lalu pilih ok Nah, disini sudah muncul variable baru Yaitu variable abs rest Nah, setelah variable abs rest muncul Selanjutnya Kita bisa melakukan uji heteroskedastisitas Menggunakan metode Glacier Caranya Kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih regression Selanjutnya pilih linear Nah, disini sudah muncul gota dialog ya Kawankan semua Kita reset dulu aja Masukkan variable abs rest Ke kolom dependent Lalu untuk variable x Masukkan ke kolom independent Dan yang terakhir pilih ok Nah, disini sudah muncul output uji heteroskedastisitas Menggunakan metode Glacier Nah, setelah ketiga output uji asumsi klasik Dalam analisis regresi linear sederhana sudah muncul Selanjutnya Kita bisa melakukan interpretasi hasil output SPSS Nah, bisa dilihat pada file PDR ya Kawankan semua Disini ada hasil output SPSS dan interpretasi Untuk uji asumsi klasik Pada uji statistik yang pertama yaitu Uji normalitas Kolmogro-Smirnov Untuk kriteria pengujiannya Jika nilai asumsi klasik 2-tiles Lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal Nah, bisa dilihat pada tabel One sample Kolmogro-Smirnov test Nilai asumsi klasik 2-tiles Sebesar 0,073 Nah, nilai tersebut Lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal Nah, selanjutnya Untuk uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glacier Atau uji heteroskedastisitas Glacier Nah, untuk kriteria pengujiannya Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas Nah, bisa dilihat pada tabel koefisien Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,767 Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas Atau asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi Dan yang terakhir untuk uji autokorelasi Durbin Watson Untuk kriteria pengujiannya Jika nilai DU kurang dari nilai DW Dan nilai DW kurang dari 4 dikurangi DU Maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala autokorelasi Nah, untuk nilai DW merupakan nilai Durbin Watson Nah, selanjutnya Cara menentukan tabel Durbin Watson Bisa melihat tabel acuan Durbin Watson Pada nomor 55 Kolom ke 1 Dikarenakan jumlah data yang digunakan sebanyak 55 data Lalu untuk variable X Yang digunakan cuma 1 variable Maka, kalian semua bisa melihat Tabel acuan Durbin Watson Dengan alpha 5% Pada K1 Ini K1 Lalu untuk N Sebesar 55 Bisa diketahui bahwa nilai DL Sebesar 1,5276 Dan nilai DU sebesar 1,6014 Nah, selanjutnya Untuk nilai 4 dikurangi DL Sebesar 2,4724 Nah, nilai ini diperoleh dari 4 Dikurangi 1,5276 Nah, selanjutnya Untuk nilai 4 dikurangi DU Sebesar 2,3986 Nah, nilai ini diperoleh dari 4 Dikurangi 1,6014 Dan yang terakhir untuk nilai DW Atau nilai Durbin Watson Sebesar 1,911 Nah, nilai ini diperoleh dari Tabel model summary Pada kolom Durbin Watson Dimana nilai yang diperoleh Sebesar 1,911 Nah, setelah kita mengetahui Nilai DL, nilai DU Nilai 4 dikurangi DL Dan nilai 4 dikurangi DU Beserta nilai Durbin Watson Selanjutnya Kita bisa melakukan Penarikan kesimpulan Nilai DU Kurang dari nilai DW Dan nilai DW Kurang dari 4 dikurangi DU Dimana nilai DU Sebesar 1,6014 Nah, ini ya Angkanya Dan nilai DU Kurang dari nilai Durbin Watson Sebesar 1,911 Dan nilai Durbin Watson Kurang dari 4 dikurangi DU Yaitu sebesar 2,3986 Maka bisa diartikan bahwa Data tidak terjadi gejala autokorelasi Atau asumsi uji autokorelasi Sudah terpenuhi Yah, kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan uji asumsi klasik Dalam analisis regresi linier Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!